Jokowi ketemu dengan 6 ketumpar pol, hanya Nasdem yang gak diajak. Nasdem sekarang beroposisi dengan pemerintah, berada di koalisi perubahan dengan PKS dan juga Demokrat. Nasdem juga mencalonkan Anies sebagai antitesis daripada Jokowi, yang artinya berlawanan dengan segala kebijakan Jokowi. Jangan tanyakan pula kemana PKS, yang katanya sempat diundang tapi menolak datang. Saya sih memilih gak percaya kalau PKS beneran diundang buat datang. Pertemuan itu mungkin menghasilkan koalisi besar atau nama bakal jawapres yang akan diusung mendampingi Ganja Pranowo. Jadi biarkanlah Nasdem nangis di pojokan, karena merasa gak lagi dianggap. Siapa suruh bikin susah? Nasdem sudah mengkhianati Jokowi dengan mendukung Anies Baswedan. Nasdem tahu bahwa sebetulnya Anies Baswedan merupakan antitesis daripada Jokowi. Dukungan Nasdem kepada Anies inilah yang membuat Jokowi kecewa dan sampai saat ini tidak pernah mengundang Nasdem. Siapa suruh bikin ulah mengusung Anies yang jelas berbeda arah dengan koalisi pemerintah. Silahkan tanggung resikonya dan semoga kuat menjadi oposisi selama 5 tahun mendatang. Pertemuan itu dibahas mengenai tantangan-tantangan, capaian-capaian pembangunan dan tantangan-tantangan ke depan. Nah itu yang dibahas dalam pertemuan tadi. Ada pembicaraan gak Pak terkait dengan koalisi besar? Ya ini kan udah besar. Bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju. Dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Kalau kita pandai memanfaatkan keadaan. Jadi itu titipan beliau kepada kita-kita. Saya kira itu intinya. Titipan besar bahwa kita harus rukun. Kita harus kompak, bisa kerjasama demi negara. Intinya itu, demi bangsa dan negara. Siapa presidennya? Ganjar Pano! Siapa presidennya? Ganjar Pano! Siapa presidennya? Ganjar Pano! Presiden Jokowi Dodo pada kemarin malam bertemu dengan 6 ketua umum partai politik. Yang masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi Maruf sejak 2019 sampai hari ini. Keenam tokoh tersebut adalah ketumpan Zulkifli Hasan, ketumpartai Golkar Erwanga Hartato, ketumpartai Gerindra Prabowo Subianto, ketump PKB Abdul Muhaymin Iskandar, ketump P3 Muhammad Mardino, dan tentunya Megawati Soekarno Putri selaku ketum PDI Perjuangan. Jangan tanya kemana Surya Paloh atau perwakilan dari partai Nasdem. Karena tampaknya partai yang agak nakal ini tidak diundang sama Pak Jokowi. Karena tidak lagi dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Nasdem sekarang beroposisi dengan pemerintah, berada di koalisi perubahan dengan PKS dan juga Demokrat. Nasdem juga mencalonkan Anies sebagai antitesis daripada Jokowi, yang artinya berlawanan dengan segala kebijakan Jokowi. Menolak IKN, menghentikan kereta cepat, dan semua infrastruktur yang akan dibangun oleh Jokowi. Jokowi mengundang koalisi pemerintah untuk diajak berdiskusi tentang masa depan bangsa menyongsong. Bill Press 2024 nanti. Jangan tanyakan pula kemana PKS, yang katanya sempat diundang tapi menolak datang. Saya sih memilih nggak percaya kalau PKS beneran diundang buat datang. Lah PKS kan oposisi, buat apa mengundang PKS? Yang jelas-jelas berbeda pandangan dan arah perjuangan dengan koalisi pemerintah. PKS lebih cenderung ke ideologi kilafa dibanding dengan ideologi nasionalis. Pertemuan itu mungkin menghasilkan koalisi besar atau nama bakal cawapres yang akan diusung mendampingi Ganja Pranowo. Hasil pertemuan itu belum jelas menunjukkan apakah Prabowo Sibrianto akan ikut bertarung di Pilpres 2024. Yang berarti akan ada dua paslon yang berasal dari partai-partai yang kini berada di koalisi pemerintahan Jokowi. Sekali lagi rasanya wajar jika Nasdem tidak diundang di pertemuan itu. Nasdem ini kan sekarang ibarat kawan sepermainan, tapi sudah nggak asik buat diajak main dan kumpul bareng. Secara jelas dan sembrono partai ini mengusung seseorang yang tak hanya dikenal berseberangan dengan pemerintahan Jokowi, tetapi selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta jelas menyusahkan pemerintahan pusat dengan berbagai program, kebijakan, sebagai sosok yang terlihat susah diatur dan semaunya dia. Seandainya saya berada dalam sirkel pergaulannya asik, terus ada kawan yang mendadak betingka aneh. Ketika ada yang berkumpul-kumpul, sejak awal saya pun akan mewanti-wanti. Jadi biarkanlah Nasdem nangis di pojokan karena merasa nggak lagi dianggap. Siapa suruh bikin susah? Siapa suruh bikin ulah mengusung anis yang jelas berbeda arah dengan koalisi pemerintah? Silahkan tanggung resikonya dan semoga kuat menjadi oposisi selama 5 tahun mendatang. Tentunya kalau sampai jagoan PDI Perjuangan menang pada 2024 nanti. Diketahui Ketua Umum Partai Nasdem Suriapalo sudah dua kali tidak diundang oleh Presiden Jokowi Dodo. Pertama kali Suriapalo tak diundang dalam pertemuan Jokowi yakni saat PAN menggelar acara Silaturahmi Ramadan. Kala itu ketumpan Zulkifli Hasan mengundang para Ketua Umum Parpol Pro Pemerintah beserta Presiden Jokowi. Kala itu mencuat juga wacana koalisi besar yang berisikan partai-partai pendukung Presiden. Suriapalo dan Nasdem tentunya tak termasuk di pertemuan itu. Bukan hanya karena tidak diajak dalam pertemuan itu tapi juga jalan yang diambil Nasdem memang sudah berbeda. Memang saat itu ketumpan PDIP Megawati Sukarno Putri juga tidak ada namun bukan karena tidak diajak tapi karena Megawati memang sedang berada di luar negeri. Diketahui saat itu Bumega sedang berada di Jepang tapi dari pihak PDIP sudah diwakili oleh Presiden Jokowi Dodo itu sendiri. Lebih lanjut 3 partai pendukung bakal capres Anies Baswedan yang inisiasi koalisi perubahan untuk persatuan atau disingkat dengan KPP tak diundang lantaran tak masuk dalam daftar. Alasan PKS Nasdem dan Demokrat tidak ada tentunya kalian sudah tahu karena Presiden Jokowi tidak mengundang mereka. Saat itu Nasdem pun tidak ambil pusing. Kala itu partai Nasdem diwakili wakil ketua umumnya buka suara menyebut Nasdem tak mempersoalkan meski tak diundang dalam pertemuan itu. Nasdem menganggap sekedar pertemuan antar koalisi di kalangan pemerintah tapi bukan pertemuan koalisi pemerintahan Jokowi menurutnya. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR untuk membahas wacana koalisi besar. Ketika Nasdem kembali tidak diundang di pertemuan kedua ini Nasdem pun tidak bisa berkilah lagi. Suryapalo kembali tidak diundang. Presiden Jokowi pun kembali menggelar acara mengundang para ketua umum, partai politik, pendukung pemerintah di Istana Negara. Hanya Suryapalo dan jajarannya kembali ditinggalkan. Dengan demikian partai Nasdem dan ketua umumnya Suryapalo kembali tidak diajak bertemu. Namun memang hubungan Suryapalo dan juga Jokowi mulai merenggang semenjak Suryapalo mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Meski tidak dinyatakan secara gamblang namun gestur itu sangat terlihat jelas. Sementara itu partai Nasdem kembali buka suara. Nasdem mengakui tidak diundang ke pertemuan Presiden Jokowi dengan ketum partai politik koalisi di Istana Berdeka. Nasdem menghormati jika diundang maupun tidak diundang ke pertemuan Jokowi. Nasdem mengatakan tak ada persoalan jika mereka tidak diundang di pertemuan Jokowi. Menurut kalian bagaimana apakah Nasdem masih pantas untuk berada di lingkaran pemerintahan? Nasdem sudah mengkhianati Jokowi dengan mendukung Anies Baswedan. Nasdem tahu bahwa sebetulnya Anies Baswedan merupakan antitesis daripada Jokowi. Anies Baswedan pasti tidak akan melanjutkan kinerja daripada Presiden Jokowi Dodo. Dukungan Nasdem kepada Anies inilah yang membuat Jokowi kecewa dan sampai saat ini tidak pernah mengundang Nasdem. Bagaimana opini kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Jika kalian setuju, pastikan anda menekan like di video ini. Bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka lebih mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leung. Buat kalian tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada promosi menarik. Silahkan.